Terima kasih. Bapak! Cinta? Cinta? Pak Haryoga! Pak! Mas, mas, mas! Lihat nggak bapak-bapak yang sama saya tadi? Nggak lihat tuh, mbak. Makasih ya, mas. Pak Haryoga! Bapak! Pak Haryoga! Ya Allah, bapak. Bapak ngapain di sini? Bapak. Bapak kecewa ya sama Cinta? Maafin Cinta ya, Pak. Cinta juga nggak mau kayak gini. Ayo, kita pergi yuk. Ayo, Pak. Oh, dari Cinta. Halo, Cinta. Bagaimana? Buka, Melia. Sekarang Pak Haryoga udah bersama saya lagi. Bagus sekali, Cinta. Kamu memang benar-benar bisa diantalkan. Sekarang, kamu tunggu di situ sampai saya datang. Oke? Iya, Bu. Yes! 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 Sekarang Yukah. Judy? Kamu lihat sendiri. Cinta sekarang benar-benar sudah masuk ke perangkat kita. Sekali tepuk. Tiga mangsa sekaligus, kita dapat. Hah? Hebatan, sayang. Hebatan. Bagus. Kita berangkat sekarang. Kita jemput tikus itu. Sebelum dia ada yang memangsanya. Ya, Pak. Si? Benar, kan? Perempuan itu gak bisa dipercaya. Gak ada yang percaya sih sama aku. Kenapa jadi seperti ini? Sebenarnya apa yang terjadi? Iya. Iya, iya. Saya tahu. Saya tahu, Gav. Saya lagi mikirin itu. Apa, Dhan? Kamu mau ngomong apa? Eh, kamu gak usah bayang ngomong cahaya ya. Saya lagi berpikir di sini. Kamu cuma bisa marah-marah dan marah-marah terus. Kamu gak tahu apa-apa, jadi kamu diem aja. Cahaya, sabar, Cahaya. Biar Pak Dante ngomong dulu. Saya gak tahu kenapa, Kav, ya. Saya punya perasaan gak enak dari tadi tuh, Kav. Saya punya perasaan kalau cinta itu diperas. Ya, semacam di ancam sama Tante Mel. Nah, Dante, maksudnya diperas itu bagaimana? Enggak. Itu gak mungkin, Dante. Emang dasar cintanya aja mau ngerebut papa aku. Ah, sayang. Ngomong apa sih? Maco. Begini, Bu. Iya. Saya punya pemikiran, Bu, kalau... Tante Mel itu meras cinta, Bu. Kenapa anak Dante berpikir seperti itu? Iya, soalnya waktu... Saya sama Cinta lagi makan di restoran. Gak sengaja di situ saya ketemu Tante Mel. Nah, semenjak itu... Pas saya ketemu sama Cinta. Kelakuan cinta tuh gak seperti biasanya. Kayak ada sesuatu yang disembunyiin sama dia, Bu. Jadi saya ngambil kesimpulan, Bu. Mungkin pada saat itu Tante Mel nemuin cinta... Dan mungkin dia ngomong apa sama Cinta. Sampai-sampai Cinta tuh perubah kelakuan yang kayak gitu. Sudah, Pak. Lebih baik sekarang kita mencari Cinta. Sebelum terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Iya, saya setuju, Pak Kam. Caca. Pak Haryoga, saya ini cinta bukan Caca. Saya berapa kali harus bilang sama Bapak... Kalau saya ini cinta, bukan Caca Putri Bapak. Bapak sadar gak sih? Apa yang akan saya lakukan? Saya justru yang akan mencerakakan Bapak. Saya justru yang akan membuat Bapak celaka. Pak, saya bukan Putri Bapak. Jadi jangan ngapain saya Caca. Saya bukan Caca. Tapi jujur, Pak. Saya terpaksa membuka ini semua sama Bapak, Pak. Saya harus menyelamatkan ayah saya, Pak. Dia orang yang membesarkan saya. Menyayangi saya. Lebih dari apa ayah terlantaku oleh ayah kandung saya sendiri. Karena saya belum pernah menemukan ayah kandung saya sendiri, Pak. Jadi saya harus menyelamatkan ayah saya. Tapi saya janji. Saya janji sama Bapak. Nanti saya akan cari Bapak lagi. Saya akan menemukan Bapak lagi. Saya akan menyelamatkan Bapak, ya. Saya bukan orang jahat, Pak. Saya terpaksa melakukan ini semua. Ya Allah. Tolong selamatkan cinta. Dimana pun cinta berada, ya Allah. Tolong. Anda selamatkan cinta. Tentang kamu, dimana cinta? Dimana kamu? Cinta, Ibu mohon. Kamu jangan lakukan itu, nak. Kalau kamu masih sakit hati pada ibu, ibu terima. Tapi jangan bawa suami ibu. Ibu akan memaafkan kamu, cinta. Kembalikan suami ibu. Kalau benar semua ini kamu yang melakuin, aku akan hancurkan kamu. Aku akan hancurkan semua yang kamu miliki. Biar kamu tahu. Gimana rasa sakitnya kehilangan sesuatu yang kita punya? Maafin saya, Pak. Saya sangat menyesal. Mabukan semua ini sama Bapak. Maafin saya. Jaja. Kamu nggak perlu nangis. Papa di sini. Ya Allah. Kenapa aku merasa seperti mengkhianati ayahku sendiri? Cinta, berikan hari yoga kepada kami. Tidak, ibu. Saya berubah pikiran. Kamu jangan main-main dengan saya, ya. Kita sudah buat kesepakatan. Oke? Berikan hari yoga kepada kami sekarang juga. Cepat. Tidak, ibu. Maafin saya. Saya tidak bisa menyerahkan Pak Hari. Saya berubah pikiran, ibu. Saya tidak akan menyerahkan Pak Hari yoga. Saya tidak akan menyerahkan Pak Hari. Cinta kamu dengar baik-baik, ya. Kamu tidak bisa membatalkan kesepakatan yang telah kita buat. Perjanjian yang sudah kamu sepakati. Oke? Kamu... Kamu sudah tidak peduli lagi dengan nasib Maman, ha? Tidak peduli lagi dengan nasib Bapak kamu itu? Hei. Cinta kamu dengar, ya. Saat ini, Maman, Bapak kamu itu menunggu detik-detik kematiannya. Tahu kamu? Hah? Tidak bisa, ibu. Saya merasa bersalah, ibu. Harus memberikan kehidupan seseorang yang punya keluarga. Saya tidak bisa mengorbankan siapapun, ibu. Oh, begitu. Cinta, Hari yoga itu bukan siapa-siapa kamu, tapi Maman ayah kamu. Kamu harus tolong ayah kamu. Enggak. Saya akan menyelamatkan dua doanya. Saya bukan manusia yang tidak punya hati seperti kamu dan Kamelia. Kamu berani. Kamu berani maut saya. Kamu akan tahu akibatnya. Kamu sudah tidak punya pilihan apapun lagi, Cinta. Berikan hari yoga sekarang juga kepada kami. Diberikan. Enggak. Saya enggak akan pernah memberikan pahar yoga buat kalian. Enggak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tidak. Tidak. Saya enggak tahu apa-apa. Pak Maman, saya perlu bicara. Dengan, suami saya itu enggak ada di rumah. Mereka sudah membawa suami saya. Bu, tolong bicara yang jujur, Bu. Jangan pernah bohongin saya, Bu. Pak Maman. Masya Allah. Masya Allah. Cinta ingin ketemu dengan Kamelia karena cinta ingin membebaskan ayahnya. Ya, saya yakin itu. Masuk akal, kan? Bawa dia ke sini. Bawa dia ke sini. Masuk. 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 Ansaku. Ba Chaim. Ya mogę sub악. Ya. Ya. Ya, ya. Ya... Ba会ub. Ba. Ba. Baingapa. Baingapa. schwierig. Halo, Kav. Kamu di mana? Ya, saya masih di jalan, Pak. Bagaimana, Pak? Bapak sudah berhasil menemukan cinta, Pak? Enggak, saya belum menemukan cinta, tapi saya dapat berita baru, Kav. Dan mungkin ini melibatkan cinta. Apa, Pak? Cinta terlibat apa, Pak? Jadi begini, Kav. Semalam, orang-orang Tante Mel itu datang ke sini. Dan mereka menculik Pak Maman. Dan perkiraan saya, mereka itu mau mengancam cinta. Mereka mau menungkar Pak Maman dan Pak Riyoga. Masya Allah, Pak Dantik. Pak Dantik serius, Pak? Gawat, ini masalah besar, Pak. Kok cinta melakukan seperti itu, sih? Itu dia. Tapi udahlah, yang penting kita harus sembuhi cinta sekarang. Mungkin hanya cinta dipaksa. Atau ditekan, atau diancam. Bisa aja, kan? Ya, tapi nggak bisa begitu dong, Pak. Kenapa cinta berusaha menyelesaikan sendiri? Kenapa cinta nggak cerita sama kita? Yaudah, Loh, Kav. Sekarang begini aja. Kamu tolong cari cinta lagi, Pak. Saya akan menemukan Pak-Pak dari kata-kata sekarang. Baik, Pak. Saya akan cari cinta, Pak. Terima kasih, Pak. Kalau saja kamu bisa diajak kerja sama dengan baik, Tidak berusaha untuk melawan, Ataupun merubah pikiran kamu. Kejadian seperti tadi, Tidak akan mungkin terjadi. Saya mohon, Pak. Jangan bawa bari yang kamu semuat. Pak-Pak. Saya tidak punya pilihan lain. Saya tidak akan mungkin melepas ikan yang sudah saya cari. Oke? Walaupun kamu sudah berusaha untuk melawan saya, Tapi saya tetap akan menyepakati apa yang sudah saya katakan. Oke? Karena saya. Saya tidak ingin kamu berpikir bahwa saya adalah orang yang tidak punya rasa peri kemanusiaan sama sekali. Oke? Ini alamat tanah kosong tempat Maman dikuburkan. Cepatlah. Kamu segera datang ke sana. Lari. Lari yang kencang cinta. Sebelum Maman sesak nafas karena kehabisan udara untuk bernafas. Oke? Lari. Lari. Lari yang kencang. Lari. Selamatkan Maman. Selamatkan. Halo, Ma. Mama udah dapet kabar dari cinta? Belum. Mama belum dapet kabar. Kamu sendiri bagaimana? Sama, Ma. Aku juga belum. Dan aku bingung harus nyari kemana lagi sekarang. Sekarang lebih baik kamu istirahat saja. Daripada kamu mundar-mandir kemana-mana nyari cinta, Terus kemudian kamu sakit. Kamu malah yang repot nanti. Enggak, Ma. Enggak bisa. Aku harus cari cinta. Karena aku gak mau lagi kehilangan Papa, Ma. Sekarang lebih baik kalau kamu mau nyari Papa, silakan. Tapi hati-hati di jalan. Nanti kalau kamu sudah dapet kabar, Kamu kasih tau Mama. Kalau Mama dapet kabar duluan, Mama juga pasti kasih kabar kamu, ya. Yaudah. Iya, Ma. Ya Allah. Apapun alasan cinta membawa pergi suamiku, Aku harap semua dalam keadaan baik-baik saja. Aku mohon ya Allah, selamatkanlah suamiku. Halo, Ibu. Halo, Merlin. Iya, Bu. Ada apa? Kamu cari tau tempat-tempat yang biasa didatang oleh cinta. Tapi kan, Bu, saya sudah lama gak terlibat sama cinta. Kamu tau kan siapa yang dibawa lari oleh cinta? Papa saya. Oh, oh iya. Saya ngerti, Bu. Bagus. Kalau gitu, Sekarang juga kamu cari dimana cinta. Dan kalau kamu sudah dapet kabar, Kamu segera kasih tau saya. Karena saya akan menyelesaikan masalah saya sama cinta. Tapi ingat, Merlin. Jangan pernah kamu kasih tau siapapun, Karena saya gak mau orang lain mencampur. Ngerti, Kamu? Iya, Bu. Saya ngerti. Saya akan memberikan informasi segera. Bagus. Pak! Pak! Tante Kamelia! Papa! Maaf, Pak. Ibu gak ada di rumah, Pak. Kemana? Gak tau, Pak. Tadi sih buru-buru pergi sama Pak Rudy. Saya tunggu di sini. Silahkan, Pak. Kamu melihatkan, Ruth. Semua rencana kita berjalan dengan mulus. Berjalan dengan lancar. Hebat. Hebat. Rencana kamu memang hebat. Saya yakin, setelah ini cinta gak akan ketemu lagi sama waman hidupku. Sekarang, tidak ada lagi bukti yang akan menjerumuskan kita ke penjara. Kita akan terbebas dari tuntutan mereka. Iya, itu benar banget, Rudy. Benar banget. Oh, kersyataan, Rudy. Saya benar-benar senang sekali. Saya benar-benar senang sekali. Saya gak pernah merasa senang seperti ini, Rudy. Saya benar-benar senang sekali. Isi dia. Rudy, Rudy. Sudah, sudah. Biar saya yang hadepin Dante, kamu... Kamu bawa yoga ke tempat yang aman. Oke. Tapi ingat, Pak. Hati-hati. Oke? Rudy, please. Santai, Rudy. Kamu gak usah khawatirin saya. Oke? Enak, saya bisa jaga diri saya. Oke? Oke, Rudy. Nanti saya turun di depan sana. Setelah itu, saya akan sambung dengan naik taksi buat ke rumah. Berilah kekuatan, Ya Allah. Aku harus segera melolong ayah. Stop, stop, Bang. Stop. Aku harus cari akal. Akhir bisa sampai ke sana. Semoga aku masih kuat dan bisa menyelamatkan ayah. Di mana, Cinta? Tante saya nanya. Di mana, Cinta? Di mana, Cinta? Dante. Gak usah teriak-teriak. Santun. Jangan kurang ajar dengan Tante. Oke? Cinta di mana, Tante. Kasih tau saya di mana. Sekarang juga saya nanya sama Tante. Di mana, Cinta, Tante? Ngomong, Pak. Saya gak percaya sama kata-kata yang keluar dari mulut Tante. Saya tahu persis akal bulus Tante kayak gimana. Sekarang kasih tau saya, ya. Di mana, Cinta sebelum kesabaran saya habis, Tante? Di mana, Cinta? Tante, di mana, Cinta, Tante? Jadi, kamu jangan nekat. Lepas. Lepas. Tante, saya akan jauh lebih nekat dari ini, Tante. Kalau Tante gak kasih tau saya, di mana, Cinta? Sekarang juga saya... Kasih tau di mana, Cinta? Tante, lepas. Enggak, saya gak akan lepasin, Tante. Di mana, Cinta? Oke, oke. Kalau begini, bunuh Tante. Ay, bunuh Tante. Dan kamu, kamu akan nyesel semenuruh hidup kamu. Karena kamu gak tahu di mana keberadaannya, Cinta. Ay, bunuh Tante. Tante, saya gak akan pernah takut untuk membunuh Tante. Kalau Tante gak kasih tau saya di mana, Cinta. Oke. Sekarang jawab pertanyaan saya, di mana, Cinta? Eh, kurang ajar kamu Tante. Tante. Gak usah banyak. Jangan, mau. Jangan, mau. Tante, masih. Mas, pemakanan umum di mana, ya? Pemakaman. Di sana, di sana. Mbak, di sana, mbak. Di sana, mbak. Di sana, mbak. Di sana, mbak. Di sana, di sana. Di sana, di sana. Di sana, lurus. Ah, lu selalu tahu, lu. Mas, serius, mas. Saya tanya, pemakaman umum di mana? Neng, ini masih muda. Ngapain nyari pemakaman? Iya, benar. Menang sama kita berdua. Ah, ha, ha, ha. Saya mohon, Tante. Kasih tahu sama saya di mana, Cinta. Tolong, saya mohon. Tante, Tante kamu lucu banget, Tante. Oke. Tante. Tante akan kasih tahu sama Tante. Oke. Karena Tante masih punya sedikit perasaan murah hati sama kamu. Oke. Ya. Di mana, Tante? Di mana? Saya akan kasih tahu kamu di mana keberadaan. Cinta. Cinta. Di mana, Tante? Saya butuh jawaban itu. Di mana, Cinta, Tante? Cinta saat ini sedang menggali kuburan untuk menolong seseorang yang sangat dia cintai. Di mana, Tante? Di mana, Tante? Dari tadi, Tante belum jawab saya. Di mana? Tante kasih tahu sama kamu. Kamu, kamu pergi ke arah utara dan di sana kamu akan ketemu dengan lahan kosong yang sangat luas sekali. Terima kasih untuk sedikit kebaikannya, Tante kasih. Ini dia tempatnya. Terima kasih telah menonton! Halo? Kav. Kamu di mana, Kav? Saya masih di jalan, Pak. Kenapa, Pak? Sekarang saya belum bisa namunin Cinta, Kav. Tapi saya dapat informasi Cinta di mana. Di mana, Pak, Tante? Kamu bisa ke sana duluan, kan? Kan kamu naik motor itu. Mungkin kamu lebih cepat ke sana. Nanti kita ketemu di sana. Saya tahu tempat ya, Pak. Saya ke sana sekarang, Pak. Ya, makasih, Pak. Ya Allah, berilah aku petunjuk agar aku tahu di mana ayah berada. Aku harus menolong ayah. Kalau emang ayah terkubur di sini, pasti ada tandanya. Itu dia tandanya. Ya. Ayah. 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 Tenang ayah, sebentar lagi Kita akan selamatkan ayah Assalamualaikum Kafka Waalaikumsalam Kamu sudah dapat kabar apa? Bu, aku sudah dapat kabar tentang cinta, Bu Cinta pergi ke tanah kosong Aku dapat alamat, Bu Maksud kamu Cinta bahwa suami ibu ke lahan kosong? Untuk apa? Aku juga tidak tahu cinta mengapa yang ke situ, Bu Tapi Pak Dante yang bilang seperti itu Sebaiknya kita ke sana, Bu Iya, ibu ke sana Tapi di mana alamatnya? Aku tunggu di sana, Bu, ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Aku harus lebih cepat Tunggu dua orang yang lebih Ayah Sabar, Ayah Sabar, Ayah Lu Hai, gimana kamu sembunyikan hari yoga? Itu di sana Di mana Dante? Gimana keadaan ya, Mel? Dante Baik-baik saja Kamu tenang-tenang saja, Rudy Kamu tidak usah khawatir Karena Anak kamu itu Tidak akan datang Kesini Bahkan Saya Sudah kasih alamat ke Dante Tempat Di mana Maman mengakhiri hidup Hai, hari yoga Panjang umur juga ya kamu Panjang umur kamu ya Oke Hari yoga Bagaimana keadaan kamu? Hmm? Baik keliatannya ya Hari yoga Kamu masih ingat dengan saya? Hmm? Kamu masih ingat dengan saya, hari yoga Saya Kamelia Wow, ini benar-benar luar biasa sekali hari yoga Setelah belasan tahun Kita tidak pernah bertemu Oke Sekarang Kamu masih dapat kesempatan Bertemu dengan saya Luar biasa Saya tidak akan mencintai Saya tidak akan mencintai Saya tidak akan mencintai Saya tidak akan mencintai Ayah Kamu berani mudah saya? Kamu mau main-main sama saya? Oke Rory Kamu bunuh Bunuh dia sekarang juga Secepatnya saya tidak butuh dia lagi Bunuh dia Ayah Ayah bangun ayah 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 jangan tinggalkan cinta ayah 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 bangun ayah Maafin cinta-cinta terlambat menyelamatkan ayah Ayah Jangan tinggalkan cinta Setelah dia menjadi mitra kita Kita jadikan dia senjata Untuk melawan istri dan anak-anaknya Tidak dari yang kubuja Bagaimana rasanya Pak Roryoga? Ero Bagaimana rasa saya? Kenapa? Kenapa kamu mau bicara apa? Bicara yang saya gak dengar Saya gak dengar kamu ngomong apa Pak Roryoga? Ngomong apa? Oke saya akan lebih kencangkan Tangan saya di layar kamu ya Biar kamu lebih kencang untuk bicara Mel Hentikan Mel Oke Selamat tinggal Oke Selamat tinggal Mel Hentikan Hentikan Kita gak mempunyai siapa-siapa ayah Ayah bangun Ayah bangun ayah Ayah Cinta gak salah aku itu sendirian tanpa ayah Ayah bangun ayah Jangan kita lakukan itu sekarang Mel Dia mengalami gangguan otak Jadi kita gak perlu membunuhnya Apa maksud kamu Rudy? Dia ini gak tau apa-apa Yang perlu kita lakukan sekarang adalah Kita harus menunjukkan Di depan dia kita harus baik Kita jadikan dia teman baik Setelah itu kita cuci otaknya Dan kemudian kita jadikan dia mitra Setelah dia menjadi mitra kita Kita jadikan dia senjata Untuk apa? Untuk melawan istri dan anak-anaknya Kav Kav Pusis kemana? Belum datang pada Mungkin sebentar lagi Kav Saya gak biar-biar waktu Kav Saya mengkhawatirkan keadaan cinta Itu dia ibu Alhamdulillah Kav Kav Cinta mana? Di dalam bu Ayo sekarang kita kesana Sebelum semuanya terlambat Ini dia tempat ini Iya tapi Cintanya mana? Di dalam bu Kalau begitu sekarang kita masuk Nunggu apa lagi? Ini kayak gak dibutuh Ayo ibu Ayo ibu Ya Allah Gimana sekarang keadaan Pak Haryoga? Mudah-mudahan dia diperlakukan dengan baik Aku kepikiran dia ya Allah Ayah Ayah udah sadar? Ayah Ayah jangan khawatir ya Ayah pasti dek-dek aja Sekarang ada cinta ya Cinta gak akan membiarkan mereka menyakiti ayah lagi Cinta janji Cinta pasti akan selalu jaga dia Kamu yakin bisa mencuci otaknya agar dia mau bekerja sama dengan kita? Kamelia kamu tahu situasi perangan Banyak tawanan Yang pada akhirnya membelot Dan kemudian memusuhi negaranya sendiri Kenapa? Karena mereka dicuci otaknya Dan kemudian mereka bisa dijadikan senjata yang ampu Untuk menyerang negaranya itu sendiri Jadi kita bisa lakukan ini kepada Haryoga Biar Biar Benar sekali kamu Benar sekali Kalau kita berhasil melakukan ini Mel Kita gak akan pernah punya masalah lagi Mel Kita bisa kendalikan semuanya Termasuk bisa mengendalikan Siska dan anak-anaknya Jadi kita gak perlu repot-repot kucing-kucingan seperti ini lagi Dan itu berarti Kita akan bisa Membuat Siska Cahaya Cinta dan Dante Tidak akan pernah bisa Bertemu dengan Haryoga lagi Cinta 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 Gara siapa siapa Itu matinya kosong Cinta seperti yang sudah pergi Berarti Cinta udah buka Maman keluar dari sini Maksudnya Dante Cinta menukar Haryoga suami ibu Hanya untuk membebaskan Maman begitu Astagfirullahalazim Kafka Ibu tidak bisa menerima ini Kafka Cinta betul-betul keterlaluan Mungkin saja Cinta berada dalam situasi yang sulit bu Apapun alasannya Kafka Ibu tidak bisa menerima ini Ini sudah melewati batas kesabaran ibu Ibu tidak bisa memaafkan Cinta Ibu menyesal Ibu sudah percaya Cinta Akhirnya sekarang ibu harus kehilangan suami ibu lagi Kalau ibu bertemu dengan Cinta Ibu akan pastikan ibu tidak bisa memaafkan dia Ibu tidak bisa menerima perbuatannya dia Dan ibu tidak mau menerima dia kembali Kafka Ibu Saya tahu persis bu apa yang ibu rasain bu Dan saya juga kenal Cinta bu Saya tahu Cinta melakuin ini semua pasti bukan atas kemauan dia sendiri bu Dia pasti diancam sama orang bu Itu artinya dia juga lebih mementingkan pihak lain daripada keluarga ibu Dia kan tahu ibu baru berkumpul kembali dengan suami ibu Cahaya baru berkumpul ke lagi dengan papanya Tapi dia Dia merenggut kembali hari yoga dari keluarga kami Dia tengah membuat kami sedih lagi Kamu tahu bagaimana perasaan ibu dan Cahaya menghadapi hal ini? Kurang baik apa ibu sama Cinta Ibu sudah menganggap dia seperti anak ibu sendiri Ibu sudah percaya sama dia Kafka Tapi lihat Kamu lihat kan Kafka Dia membalas kebaikan ibu dengan perbuatannya yang seperti ini Kafka Ibu tidak akan memaafkan dia Mungkin kita semua harus mengerti Cinta bu Mencinta dalam keadaan yang sulit bu Ibu tidak mahu tahu Itu bukan urusan ibu Ibu Saya tidak bisa berbicara banyak Saya mengerti perasaan ibu ke bagaimana Dan Saya mohon sama ibu Tolong Tolong bukain pintu Maaf sedikit saja buat Cinta bu Tolong maafin Cinta bu Enggak nak Dante Sampai kapanpun Ibu tidak akan memaafkan perbuatan Cinta Ibu tidak akan menerima Cinta Iya bu Jangan sampai ibu menyesal dengan kata-kata yang ibu ucapkan bu Kamu sudah lama mengenal ibu nak Lebih lama dari Cinta Setiap kali ibu berbicara Ibu selalu fikirkan semuanya Kami menghadapi kejadian ini Ibu sakit Ibu sakit Ibu tidak bisa memaafkan Ibu tidak akan memaafkan Cinta Sampai kapanpun kamu dengar itu kapka Dan ibu sudah fikirkan ini matang patah sebelum ibu bicara Cinta Iya ibu Biar ibu yang jagain ayah ya Sekarang kamu mending mandi dulu Iya ibu Enggak gak apa-apa udah sekarang kamu mandi Dian nih baju kamu kotor semua Pakai baju yang ada ya nak ya Iya ibu Ini semua salah kalian Karena kalian yang udah nyuruh Cinta untuk ngerawat papa Kalau kalian percaya sama omongan aku Pasti kejadiannya gak akan kayak gini Mama tahu mama salah cahaya Mama sangat menyesal Maafin mama Mama aku udah bilang kan Cinta itu cuma pura-pura Cinta itu munafik Kenapa kalian gak percaya sama aku Oh Apa gara-gara aku pernah dirawat dan tinggal sama Kamel Iya iya Satu-satunya orang yang sesayang dan peduli sama papa Itu cuma aku Tapi apa Sekarang papa pergi Dibawa kabur sama orang yang selalu kalian bangga-bangkain Cahaya Cukup Mama minta tolong kamu jangan bikin masalah tambah runyam dan kacau Mama tahu kamu sedih Dan bukan cuma kamu yang sedih Mama juga sedih Dendek Keluar kamu dendek Keluar Aku benci liat kamu Aku benci liat muka kamu Ini semua gara-gara kamu Ini semua gara-gara kamu Bu Saya permisi Cahaya Jangan cuma bisa marah Pikir dulu sebelum bertindak Maafin aku Pak Haryoga Aku udah jahat sama bapak Maafin aku Maafin aku Aku gak bermaksud melakukan semua ini Pak Aku gak berniat mengorbankan bapak Dan membiarkan bapak menderita disiksa kami Aku juga gak mampu mencegahnya Pak Ibu tidak bisa marah pada cinta Karena dia sudah menemukan suami ibu Haryoga Dia berhak untuk mengambil Haryoga lagi Setelah cinta menyerahkan Haryoga kepada kami Maka selesailah urusan kami Sama cinta Jadi kami udah gak ada urusan lagi sama cinta Mendingan sekarang juga kamu kasih sama saya Dimana cahaya dan cinta kemarin Sampai jumpa di video selanjutnya